Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar hari ini semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat pada video kali ini saya akan mempraktekan coaching pada modul 2.3 silahkan menyaksikan 1 coach pagun coaching Rina diperhatikan oleh Bu Elsa ngamat punofi Hai kasus satu seorang guru sangat memahami jika Rina salah satu muridnya berbakat dalam berpidato dalam bahasa Inggris pagun mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris singkat kabupaten namun nampaknya Rina masih belum percaya diri bagaimana cara anda dalam menanggapi hal ini suatu pagi di SD guru penggerak pagunawan adalah seorang guru bahasa Inggris di kelas 6 menginformasikan bahwa akan diadakan lomba pidato tersebut pagunawan menghimbau siswa-siswinya yang mempunyai bakat untuk mewakili sekolah dalam lomba pidato tersebut salah satu siswa yang diminta untuk mewakili Rina yang untuk mewakili adalah Rina karena Pak Gunawan merasa Rina sangat berbakat dalam pidato bahasa Inggris tersebut di satu sisi Rina enggan untuk mengikuti lomba tersebut karena ia masih belum mempercaya diri sehingga pada suatu siang jam istirahat sekolah Rina memberanikan diri menghadap ke Pak Gun dan menyampaikan permasalahannya Assalamualaikum Pak Gun Waalaikumsalam Rina Sebenarnya saya sudah lama pengen cerita sama Pak Gun tapi saya malu akhir jadinya sekarang saya memberanikan diri Pak Gun soalnya ada yang ingin saya sampaikan begini Pak terkait dengan permintaan Bapak agar saya mewakili sekolah dalam perlombaan pidato saya tidak bisa ikut Pak maaf ya Pak ya Ya kenapa Rina tidak bisa ikut padahal Rina kan yang Bapak lihat infandeskali dalam berbahasa Inggris Saya sebenarnya nggak pede Pak saya nggak percaya diri saya apalagi ini tingkat kabupaten Pak saya takut apa nggak mau apa saya malu Kenapa Rina nggak percaya diri Rina Bapak tahu di kelasnya suka ke depan untuk mengisi soal ya untuk menjawab soal-soal yang Bapak berikan kenapa sekarang tidak percaya diri Rina Sebenarnya Pak saya pernah gagal Pak waktu kelas 5 dulu mengikuti lomba pidato dari situ saya sebenarnya udah nggak mau ikut lomba lagi Pak karena saya takut apalagi sekarang lombanya kabupaten yang kemarin aja yang bukan kabupaten saya gagal Pak saya jadi nggak percaya diri pokoknya Pak Nah Rina sekarang Bapak mau tanya nih ya boleh kan Bapak tanya-tanya ya Iya boleh Pak Bapak lihat di kelas ketika belajar pembelajaran Rina sangat percaya diri tapi kenapa ketika mau lomba Rina merasa tidak percaya diri Nah Bapak mau tanya nih apa saja memang kekuatan yang Rina miliki gitu yang ada di dalam diri Rina Kalau belum sebelumnya ya Pak ya memang saya itu merasa saya itu fasil lah bahasa Inggrisnya Pak dibandingin anak-anak lain gitu Terus ya tadinya mah sebelum gagal saya pede Pak ya karena memang saya lebih fasil lah kalau bisa dibilang Pak Nah itu Rina tahu Bapak juga tahu Pak dan memahami bahwa Rina itu pandai dalam berbahasa Inggris Makanya Bapak minta Rina untuk mengikuti lomba bahasa Inggris ini pidato bahasa Inggris ini Lalu kelebihan Rina lainnya apa? Apa ya Pak? Apa ya Pak? Oh mungkin kemarin Pak waktu ada membuat pidato informatif ya di kelas Saya selalu berpuji karena bagus perancangan pidato informatif saya Saya paling gede nilainya Pak di kelas kemarin Hebat sekali Rina Itu sudah bisa pasti bahasa Inggris sudah bisa merancang pidato Nah sekarang Rina sebenarnya Rina punya banyak kekuatan ya dalam diri Rina Yang perlu terus Rina asah dan perlu dibangun rasa kepercayaan diri Rina Sehingga tidak mudah putus asa lagi tidak perlu diingat lagi tuh Ya kelas 5 kemarin Sekarang Bapak mau tanya nih menurut Rina apa saja hal-hal penting sebagai syarat dalam berpidato Rina tahu tidak? Kalau secara garis besarnya ya Pak ya Pasti kita harus selesai dulu nih isi dari pidatonya Atau masalah yang akan disampaikan dalam pidato yang akan diuraikan nanti Terus kita juga dalam menyampaikan harus ini Pak harus lebih menarik lagi Jadi antara saya misalkan yang memberikan pidato Terus dengan yang mendengar itu juga nantinya nyambung atau harmonis Dan mereka jadinya bisa memahami mungkin pidato saya kalau saya sudah menguasainya Begitu mungkin ya Pak ya? Nah betul sekali Rina itu Rina sudah tahu ya Empat sekali yang apa Rina sampaikan tadi Begitulah syarat pidato yang baik dan benar Jadi Rina harus menguasai pokok masalah yang akan Rina sampaikan Nah sekarang dari syarat tersebut menurut pendapat Rina Manakah yang belum Rina kuasai? Yang mana kira-kira? Yang tadi Rina sebutkan Kalau tadi kan saya menyebutkan menguasai isi Insya Allah Pak kalau isi saya paham dan saya bisa menguasai Iya Sebenarnya kadang saya dalam menyampaikan mungkin Sepertinya apa yang saya sampaikan tidak dimengerti oleh yang mereka benarkan Mungkin saya dalam menyampaikannya mungkin yang masih kurang ya Pak ya Ini sih yang akhirnya membuat saya jadi kurang percaya diri Soalnya kalau saya menyampaikan sesuatu Sebenarnya tidak sebuahnya tersangkap oleh pendengar Oh begitu Rina Baik Rina Nah kalau begitu langkah apa yang akan Rina lakukan Supaya bisa mengembalikan kepercayaan diri Rina Apabila disaitkan dengan syarat yang tadi Syarat tidak tahu yang Rina tadi sampaikan Katanya tadi Rina menyampaikan Sehingga pendengar tidak memahami yang Rina sampaikan Seperti apa kira-kira yang dapat Rina lakukan Supaya mengembalikan kepercayaan diri Rina Kalau seperti itu berarti saya harus banyak berlatih Pak Selain itu juga saya harus belajar Bagaimana nih menyampaikan pidato yang menarik Agar para pendengar bisa mengerti apa yang saya sampaikan Mungkin seperti itu ya Pak ya Jadi saya harus latihan terus ya Bagus betul sekali Rina Memang seperti itu Kembalikan percaya diri kamu Dengan lebih banyak lagi belajar tentang bagaimana berpidato Pidato yang baik dan bisa meng-influence Ya audience dengan pesan dalam pidato yang Rina sampaikan Seperti itu Bapak yakin Rina pasti bisa Karena Rina punya kekuatan yang perlu dieksplore Dan cara mengeksplore kekuatan dalam diri Rina Salah satunya adalah dengan mengikuti lomba pidato bahasa Inggris ini Bapak yakin Rina bisa Jangan prioritaskan atau kalah Ya yang terutama adalah Rina sudah mau berubah Sudah bisa mengembalikan kepercayaan diri Rina Dan yang terpenting adalah Rina sedang membangun pengalaman berharga Ya untuk diri Rina dan untuk masa depan Rina Sehingga tidak bisa menceritakan lagi kepada mungkin keluarga atau yang lainnya Seperti itu Rina Oke Pak Jadi saya sekarang lebih percaya diri lagi nih Saya juga berpikir bahwa ternyata Kalau saya ikut lomba ini juga bisa mengasah kepercayaan diri saya lagi ya Pak ya Betul Saya siap mengikuti lomba menjadi perwakilan dari sekolah kita Saya percaya kalau saya sungguh-sungguh belajar, berlatih Saya pasti bisa Terima kasih banyak ya Pak Hebat Rina Rina pasti bisa ya Oke Alhamdulillah Saya disini sebagai pengawas Praktek coaching yang telah dilaksanakan oleh Pak Gunawan sebagai coach dan Dio Elisa sebagai coach itu sudah sesuai dengan model turta dimana tahapan dari langkah-langkah dari turta sudah tergambar jelas disini dari percakapan-percakapan yang sudah dilaksanakan dimana tujuan coaching terlihat dari pertanyaan pemantik coach tentang tujuan obrolannya dan jawaban dari coach juga yang menjelaskan masalah yang dihadapi dimana tujuannya itu Pak Gun berharap Rina dapat mewakili sekolah untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris karena Rina mempunyai potensi tersebut kemudian identifikasi masalah identifikasi juga dilaksanakan dalam proses coaching ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka yang ada hubungannya dengan masalah masalah tentang masalah tersebut masalah disini yaitu si Rina tidak percaya diri untuk mengikuti lomba karena dia trauma ada pengalaman ketika dia waktu kelas 5 SD pernah mengikuti lomba pidato tapi gagal hal ini yang menyebabkan Rina takut untuk mengikuti lomba karena dia takut gagal sehingga tidak bisa mengharumkan nama baik sekolah itu yang Rina takutkan sedangkan Rina itu mempunyai kemampuan pasti dalam berbahasa Inggris dan juga dia bisa merancang pidato informatif itu yang membuat Pak Gun mendorong Rina untuk mengikuti lomba pidato tersebut kemudian untuk rencana aksinya juga sudah terlihat pada saat Coach menyampaikan pertanyaan teman dari masalah yang dihadapi hal apa yang diinginkan oleh Rina hal apa saja yang akan Rina laksanakan dengan untuk menghadapi lomba tersebut di sini Rina tahu bahwa syarat utama dalam berpidato itu adalah memasih pokok masalah atau isi yang akan diuraikan memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi tersebut antara si pembaca topik yang dibaca dan pendengar perlu terjalin hubungan yang harmonis serta dapat dipahami oleh pendengar nah dari keempat syarat itu Rina tahu hal yang tidak dia kuasain yaitu belum memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato sehingga membuat pendengar tidak memahami isi pidato yang Rina sampaikan hal ini yang membuat Rina kurang percaya diri dalam pidato tersebut jadi dia mempunyai kekuatan dia juga tahu kekuatannya yang dimiliki oleh Rina dia pun sudah tahu kelemahan yang Rina miliki kemudian di sini ada tanggung jawab tanggung jawab terlihat pada pertanyaan pemanti coach tentang kapan melakukan aksinya dan hal apa saja yang akan dilakukan oleh Rina di sini langkah yang diambil oleh Rina yaitu dia lebih banyak belajar bagaimana memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato sehingga pesan dalam pidato Rina tersampaikan ke audiens dengan begitu Rina bisa lebih percaya diri lagi kemudian setelah ini Rina pun semakin percaya diri bahwa dia mempunyai potensi dia mempunyai kekuatan dia mempunyai potensi yang dimiliki dan dia pun mengetahui kelemahan yang yang dia miliki sehingga dia bisa menggali lagi mengasah lagi kelemahannya itu sehingga menjadikan kekuatan dia untuk dia semakin percaya diri untuk ikut lomba pidato tingkat kabupaten mewakili sekolahnya begitu dari saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam